...Indonesia, sehingga Indonesia tidak bisa jadi kedalaman. Anggota Komisi 9 DPR RI Dewi Asmara melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan kepada para anggota pemuda Pancasila sekota Sukabumi, bertempat di markas MPC PP Kota Sukabumi di Kompleks Gelanggang Remaja Merdeka Sukabumi. Kegiatan ini diikuti oleh lima ratusan anggota pemuda Pancasila, mulai dari anak cabang, ranting, kecamatan, pengurus MPC Kota, Sapma, serta Serikandi PP. Perwakilan Dapil Sukabumi dari fraksi Partai Golkar ini hadir sebagai pembicara memaparkan tentang latar belakang sosialisasi, terjadinya krisis multidimensi yang berkepanjangan mulai tahun 1998. Menurutnya pemuda Pancasila juga dalam salah satu aspek nasionalismenya, bukan hanya sekedar membawa nama Pancasila, tetapi adanya tekad seluruh anggotanya untuk menularkan kembali sosialisasi ini sampai ke tingkat ranting. Menurutnya harus ada kesinambungan dalam mensosialisasikan kembali Pancasila yang menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Penanggapan saya ya, ke teman-teman tentu saya sangat bangga ya, bahwa pemuda Pancasila juga dalam salah satu aspek nasionalismenya, bukan sekedar nama sebagai Pak Ada Pancasila-Pancasilanya, tapi betul-betul juga ada keinginan untuk mengikuti sosialisasi ini, dan insya Allah ini kemudian akan ditularkan kepada PAC-PAC. Akhirnya mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bersambung, karena sesungguhnya sosialisasi Pancasila itu adalah kewajiban kita semua bersama-sama. Dewi menambahkan hal yang menyangkut jati diri bangsa, penting untuk ditingkatkan kembali, sehingga seluruh komponen rakyat Indonesia lebih mencintai negara ini. Begitupun implementasi empat pilar ini harus diterapkan dalam kehidupan pemuda di kota Sukabumi.